Intro Begitu hari pertama saya syuting Saya udah putusin Nah ini bakal menjadi pekerjaan saya seumur hidup Dari hari pertama Day 1 Saya ingat betul momennya Tapi ada satu lagi power yang sangat Powerful sebenernya Dan sulit juga dilakukan Gitu To say no Melakukan atau melindungi privasi diri Kita sebenernya saat yang bersamaan kita melindungi privasi Banyak orang Banyak orang gitu Kadang orang juga kurang mengerti gitu Kenapa gitu Tapi by saying no actually I'm protecting you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang lagi di Ngobrol Sore Semaunya live on stage Kota Malang Bersama aku Putri Tanjung Dan seneng sekali Karena hari ini Aku berkesempatan untuk ngobrol Sore Semaunya Sama seseorang yang sangat multi-talenta Ini sebenernya pertama kali aku ketemu Eh bener gak ya? Nanti kita tanya langsung ya Tapi kayaknya ini pertama kali Aku berinteraksi langsung Sama beliau Dan dia adalah Seseorang yang sangat ikonik Tau dong siapa? Tau gak siapa? Kita panggil bareng-bareng gimana? Kita sambut siapa? Bersambung! Hai Kak Niko! Halo Putri apa kabar? Semuanya apa kabar? Uh ada ribuan orang disini Pengen ketemu Kak Niko semua loh Iya Thank you Thank you for having me Thank you Kak Niko terima kasih Sudah menyempatkan waktu Ke Malang Dengan senang hati Dan apakah ini Pertama kali kita bertemu? Kayaknya iya ya Salah Salah ya Tadi gue cuma ngetes doang Kita pernah ketemu sekali Tapi online Oh betul Betul kan? Jadi pembicara di acara yang sama Iya betul Iya kan? Iya betul Kak Niko Apa kabarnya? Baik Baik Sehat Alhamdulillah Aku agak deg-degan Terima kasih Terima kasih Jadi aku sebenarnya gak pernah Sebenarnya aku jarang deg-degan Kak Kalau ngobrol sama orang Cuma Kak Niko ini Menurut aku salah satu narasumber yang Sangat intimidating Masa sih? Iya Kenapa ya? Kak Niko pernah gak dibilang gitu Kenapa Kak Niko very intimidating ya? Gak tau Saya juga gak pernah Ngerasa Intimidasi Mengintimidasi Di orang Kak tapi gak kerasa Kita udah di tahun 2023 Betul Gimana tahun 2023 nya so far? So far oke Kayak masih rasa 2022 ya Masih hujan Terus panjang hari Ya gitu sih Banyak Banyak istirahat sebenarnya Di awal tahun Karena tahun kemarin Walaupun habis pandemi Kok kayaknya banyak sekali kegiatan Terus Ada beberapa film juga Ada kegiatan-kegiatan yang lain juga yang Mungkin compensating 2020-2021 Dimana kita banyak Kegiatan di rumah Ya tahun ini mudah-mudahan siap juga sih Kak Niko bikin resolusi gak sih? Kayak 2023 gitu biasanya Ada bikin awal tahun Resolusi awal tahun Atau gak biasanya? Nah biasanya gak pernah sih Cuman memang Sama sekali gak pernah mikir Orang kalau mau bikin resolusi Saya paling bingung Oke Resolusi ngapain ya gitu Tapi tahun ini? Tahun ini gak juga Karena Bukan Saya gak pernah ngitung apapun per tahun gitu ya Mungkin per proyek Atau selalu ada sesuatu yang di depan Yang mau di Yang mau dilakukan gitu Jadi gak pernah Oh tahun ini harus begini Tahun ini harus begini gitu Jadi go with the flow aja? Ya Jadi Kak Niko gak ada kayak Oke gak punya short term goal Atau kayak Gue mau tahun ini At least achieve ini gitu gak? Gak pernah Dari dulu juga gak pernah Dari dulu saya gak pernah punya Goal long term Short term gitu Apakah itu membuat Kak Niko lebih peaceful? Ya Karena mungkin Merasa tidak terbebani ya Kalau saya prinsipnya gini sih Kalau prinsipnya dalam Menghadapi pekerjaan Kehidupan karir Pokoknya apa yang ada di depan mata Dan apa yang mau kita lakukan Itu saya lakukan yang terbaik aja Karena It will lead somewhere better Oke It will lead me to somewhere better Itu akan membawa kita Ke tempat yang lebih baik Ke posisi yang lebih baik Kalau kita yang di depan mata Kita lakuin yang terbaik Jadi saya biasanya Mau melakukan sesuatu yang Saya Yakin saya bisa Mencurahkan Semua Kemampuan saya Dedikasi saya Ke satu hal gitu Jadi gitu sih Jadi mungkin Memilih pekerjaan Yang dimana saya Yakin saya bisa Ngasih yang terbaik Oke Sebelum kita ngomongin Soal pekerjaannya Kak Niko Kita flashback dulu Aku denger katanya Kak Niko dulu pengen jadi atlet Waktu kecil pengen jadi atlet Tapi gak diizinin Gak diizinin Mau jadi musisi gak diizinin Mau jadi atlet gak diizinin Kenapa Kak? Katanya sih Katanya dulu ya fokus ke edukasi Oke Jadi takutnya Mempengaruhi Apa ya Fokus Karena dulu orang tua pengen sekolah yang benar Oke Walaupun Belakangan Ketika Udah SMA Udah bisa mulai Menyeimbangkan nih ceritanya Antara sekolah sama Kegiatan lain di luar sekolah Ya saya main film Oke Disitu saya buktiin Oh gitu ada challenge lah ke diri sendiri Saya buktiin pokoknya Bisa nih Waktu saya main film nilai saya lebih baik Bagus ya Nah gitu aja Dan akhirnya ya terbukti gitu Kalau dulu kan sulit ya Kita Bener Waktu SMP gitu Mau Membuktikan Bahwa kita bisa komitmen Karena kita juga masih ragu gitu Tapi begitu SMA sih udah Kak Kemarin aku sama Kak Reza Hardian Di Surabaya Kita ngomongin soal agak Lumayan berat sih Kita ngomongin The Art of Letting Go Oh yes Jadi Biasanya kan kita tau Kalau misalkan ngomongin soal letting go Kadang-kadang tuh buruk gitu ya Padahal sebenernya Letting go of something Itu bisa menjadi sebenernya baik Dan kita ngomongin soal banyak Letting go Of our dreams Yang mungkin Apa namanya Emang udah gak bisa lagi kita capai Tapi Kak Reza tuh Kemarin ngobrol soal ya Kita kan harus nyoba Kalau gak kita nyesel Kan Iko pernah gak nyesel Tidak mencoba Tadi ya Karena dulunya pengen jadi atlet Pengen jadi musisi Ada kesesalan gak Sedikit gitu Harusnya mungkin gue Kemal dulu coba aja Ada Ada sih ada Saya walaupun gak boleh jadi atlet Dan gak boleh jadi musisi Waktu itu Saya tetep nekat Oh oke Pakai uang jajan sendiri Saya Latihan tenis Iya Bayar pelatih gitu Walaupun yaudah Abis itu kan gak mampu Karena mahal ya Bayar pelatih tenis Pakai uang saku gitu Terus Ya banyak sih Banyak di hidup pasti Banyak yang kayak gitu kan Kita Banyak yang kita sesali Karena kita gak sempet mencoba Banyak yang kita sesali Karena kita mencoba Gitu Jadi Apa tuh Kak Yang disesali Yang sudah dicoba I'd rather not say Karena nanti banyak yang tersinggung Tapi Banyak kok Banyak kok itu Tapi the art of letting go Itu ya sama kayak The art of doing nothing Maksudnya We have to Surrender sih Sebenernya mungkin kita harus Berpasrah Berserah diri dengan kenyataan Dan Berpikir Oke apa selanjutnya nih Kalau Kita Terlalu lama Apa namanya Menyesal di apa yang di belakang Akan jadi beban berat gitu Jadi memang That's a good idea Bagaimana kita Ya harus let go lah Dengan Dibenturkan dengan realitas Itu kehidupan ya Kak ya Ya Karena memang Hidup memang harus bisa Melepaskan teman-teman Ya Jadi kalau ada Mantan-mantan yang Kira-kira Lepasin aja Kak Iko Tapi tadi udah ngomongin Soal akhirnya Di SMA Nyoba acting gitu Tapi Waktu itu What's the trigger Untuk masuk ke film industry Waktu itu Saya memang Dari dulu saya suka film Suka nonton film Sama orang tua saya Suka diajak nonton Pentas teater gitu Sering nonton film juga Jadi cukup dekat Dengan dunia film Dan kebetulan Tetangga Saya juga ada yang Anak IKJ gitu Jadi saya Kurang lebih saya tahu Tentang bagaimana Proses pembuatan film Betapa serunya gitu Jadi begitu Dapat kesempatan Waktu SMA itu Saya pikir Kenapa gak dicoba Ini sesuatu yang Berada di luar Jalur akademis gitu Iya Dan Kayaknya seru Itu aja sih sebenernya Tapi Begitu hari pertama Saya syuting Saya udah putusin Nah ini bakal menjadi Pekerjaan saya seumur hidup Oke Dari hari pertama Day one Saya inget betul momennya Dan itu apa Momennya kenapa Ada apa Apa yang terjadi Yang bisa Kak Iko bilang Oke ini I will do this For the rest of my life Ada apa ya Ada magic in film sih Bahwa Waktu itu saya ngeliat Ada Bagaimana kita berproses Latihan Terus Dari naskah Kita ucapin Ditangkap gambar Dan waktu itu Kita bisa lihat hasilnya sedikit Di Di VT gitu ya Di apa Di TV kecil gitu Sangat magical gitu Oke Itu sih yang Membuat saya merasa Wah ini sesuatu yang Sama sekali baru dan Ajaib ya Oke Kak aku merasa Pekerjaan Kan Iko itu kan Sebenernya You are a storyteller Yes Di medium yang berbeda And I think storyteller Play a big part In our life gitu ya Karena Dengan kita bisa menceritakan Sesuatu Kayak storytelling itu Power Very powerful And magical Dan Film adalah salah satu Yang actually bisa Merubah Kehidupan orang How people think Dan segala macemnya Sangat Nah Kan Iko aku Pingin Tau dong Kak Prosesnya Dalam arti kan Sekarang aku melihat Kan Iko di industri Perfilman tuh Udah punya set of values Kan Iko tau Apa yang Kan Iko Pingin Bawa Di industri Perfilman Tapi apakah langsung Atau gimana tuh Prosesnya bisa mencapai Titik dimana You know what you wanna do In the film industry Ya sejujurnya 100% juga Saya belum Tau ya Karena kita kan Apalagi aktor Pemain film itu kan Posisinya sebenarnya Pasif loh Dia bukan yang aktif Menciptakan film Dari nol Dari proses Walaupun saya juga Produser film Tapi saya belum pernah Produce film yang saya main Di dalamnya Oke Jadi memang dua Experience yang berbeda Kalau pemain film Ya kita menunggu Menunggu bola kan Menunggu ditawarin Atau Terutama Atau nunggu Hasil casting bagaimana gitu Jadi Posisinya pasif Dalam hal itu Sehingga Memang Memilih itu Lebih banyak Apa ya Mungkin menolak Karena saya Di awalnya itu kan Waktu lulus kuliah Waktu lulus SMA Saya sempat kuliah Jadi saya banyak Menolak Pekerjaan Yang Dimana saya Karena waktu itu kuliah Jadi saya cuma Mau ngambil film Setahun sekali Oke Nah dari situ Saya punya kesempatan Sebenarnya Walaupun waktu itu Ya udah Kalau memang gak ada Tawaran Dan Kebetulan Atau gak cocok Jadwal Saya harus let go Karena saya Fokus di kuliah Kebetulan Ada lah Setiap tahun Ada satu film Yang mengisi Waktu liburan saya Jadi Berlatih untuk itu juga Berlatih untuk memilih Kira-kira Mana yang Cocok Mana yang Kira-kira Saya bisa lakukan Nah pola-pola ini Yang akhirnya terus Terlulus kuliah juga Saya tetap melakukan Hal yang sama Kak tadi Kaniko bilang bahwa Kaniko tau Semenjak awal Kalau Kaniko udah Tau bahwa Ini adalah industri Yang Kaniko akan tekuni Seumur hidup Pernah gak sih Kak Round of love Maksudnya gini kan Kaniko kan mencintai Bekerjaan Kaniko nih Mencintai industri perfilman Seperti cintanya Teman-teman Kadang bisa hilang Kadang bosan Kadang bosan Kadang jenuh Kadang-kadang pingin ganti Gitu kan Pernah gak Kayak Round of love Itu yang pertama Out of love Tapi yang kedua Aku pingin tau juga Kak Pernah gak sih Pesimis sama industri Perfilman kita Kalau Round of love Mungkin gak ya Karena Selalu ada kecintaan itu Tapi untuk mau melakukannya Atau enggak Itu memang sempat Kita sempat kayaknya Udah lah This is it lah This is my last film Gitu Pernah Ada fase-fase Itu boleh tau gak Kenapa Kak Jenuh 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 aja sih Detailnya saya lupa Tapi ya tentu Karena kecintaan itu Jadi makanya Saya tetap balik lagi Selalu menemukan Hal-hal yang baru Itu ya serunya film kan Selalu berbeda Setiap Setiap Masa Setiap Film ceritanya berbeda Teman Teman mainnya juga berbeda Jadi ya Ada sesuatu yang baru Terus Nah karena didasari sama Cinta itu Cinta dengan film Dengan dunia film Ya akhirnya balik lagi Kalau pesimis gak Soal industri perfilman kita Pesimis Soal industri ya Karena kita gak pernah Bener-bener ada di industri ya Film itu saya merasa Belum bisa dibilang Sebuah industri gitu Menarik Dia ya kita Walaupun ada berapa 150 film setahun Belum ya Kayaknya Karena industri kan mesti lengkap ya Secara Secara genre Kita udah harus Lebih bervariasi Secara Apa namanya Ya jumlah pemain film juga Walaupun kayaknya banyak Tapi sebenarnya itu-itu aja Betul Ekosistem Hukum Soal pemain filmnya Betul Ekosistemnya Terus juga perlindungan Betul Hak Terhadap Misalnya para pekerja film Itu juga Itu belum betul-betul Bisa dibilang maksimal gitu Sehingga Kita memang selalu growing sih Sampai sekarang Walaupun Sempat ada ups and downs Tapi saya selalu merasa Dari tahun 2002 Saya main film Sampai sekarang ya Semuanya tuh perlahan-lahan Naik 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 Jadi memang kita Sedang menuju ke satu tempat sih Kalau pesimis Enggak Terangga yang kamu lakukan ke saya itu Janganlah Nah dibadah aku yang nanya terus Aku udah ada beberapa pertanyaan Dari teman-teman Yang datang di ngobrol Sore semaunya hari ini Mas Niko mau aku bacain Atau kita tanya langsung aja Silahkan Silahkan Teman-teman ada yang mau bertanya Oh yang di paling belakang Oke selamat sore Kak Niko Kak Putri Sebelumnya perkenalkan Nama saya Utari Saya dari Kepanjen Kabupaten Malang Dan saya juga salah satu mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Malang ini Untuk pertanyaan yang akan Saya ajukan Tadi kan Kak Niko membahas Terkait prioritas ya Kayak kuliah Sama yang main filmnya tadi Nah Saya juga punya pengalaman Bahwa saya seorang mahasiswa Dan saya juga punya hobi Buat menyanyi Namun Kayak Untuk memprioritaskannya itu sulit Karena Jadwal kuliah juga Tidak bisa diatur Namun Saya juga ingin Hobi saya itu berkembang gitu Untuk dari Kak Niko mungkin Ada saran terkait Apa yang telah Kak Niko lakukan Buat Memprioritaskan kegiatan Kak Niko tadi Terima kasih Terima kasih Prioritas ya Iya prioritas Sebenarnya kalau Mengurutkan prioritas kan mudah ya Pasti edukasi Hobi Atau edukasi Keluarga Ya Ya terserah lah Kita bisa menyusun ya gitu Nah Yang penting justru manajemen ya Manajemen Untuk Mengelola prioritas itu Seingat saya Saya dulu memang Begitu banyak Kegiatan di saat yang bersamaan ya Apa namanya Saya kuliah Arsitektur Dengan Kalau anak arsitek Pasti tahu Tugasnya seintens apa Dan seberat apa Dan sebanyak apa Tapi Akhirnya pada akhirnya Saya bisa mengaturnya Memang Saya jadi punya Sedikit Waktu Atau Waktu saya kurang banyak lah Untuk Nongkrong Gitu Jadi saya memang Lebih banyak Waktu itu Pulang kuliah Saya sempat kerja Balik Ngerjain tugas Tidur Besok pagi kuliah lagi Terus-terusan seperti itu Walaupun saya juga Selalu nyempetin Nongkrong di kantin Di sekolah Karena itu Kuliah Di kampus itu Kantin bagian yang Salah satu Menurut saya justru Paling penting Karena disitu Kita bisa bertukar pikiran Dengan teman-teman Dan Apa namanya Membangun relasi Yang Masih ada kaitannya Dengan akademis juga Itu di kantin Jadi buat saya Nongkrong penting Tapi Memang Untuk nongkrong yang Apa ya Yang berlama-lama itu Saya gak ada Dalam Dalam empat tahun itu Saya dapat satu degree Dan empat film Lumayan tuh Oke Wow Dan memang Bukan soal prioritas Prioritas gampang Kita tentukan Management prioritasnya Jadi Waktu kita Kadang-kadang Waktu juga Cuma Bukan hanya fisik Tapi pikiran kita juga Kalau saya Waktu itu Untungnya Di kampus saya itu Gak ada semester pendek Jadi ketika Semua orang liburan Saya tetap kerja Saya tetap Menyalurkan Hal lain yang saya suka Jadi gak ketinggalan-ketinggalan Banget gitu Saya gak tau Di kampusnya Kamu seperti apa Tapi Memanage waktu Memberikan prioritas Atau Memanage fisik Dan juga pikiran Gitu Ada dua hal yang Berbeda gitu kali ya Putri setuju ya Setuju Jadi Again sebenarnya Semua itu Pilihan Tapi yang paling penting Juga aku biasanya Menggunakan matrix ini Kak Jadi kayak Kita pake matrix Effort and impact Jadi kita pilih Effort yang paling low Tapi impact yang paling besar Tapi kalau misalkan Effortnya harus lebih Berarti impactnya juga Harus lebih besar gitu Dan itu kan kita sendiri Yang bisa memilih Kira-kira apa nih Prioritas apa yang Punya effort yang Setara sama impact Untuk kita Kedepannya gitu Yes Very well said Ya memang Ujung-ujungnya Management sih ya Management betul Intinya Oke pertanyaan Dari teman-teman lagi Kak Niko pilih silahkan Kak Niko Nah ini coba Yang pake jaket Coklat ya Oke selamat sore Kak Putri dan Kak Niko Perkenalkan aku Teta Jadi kan tadi Kak Niko tuh Di industri film Gitu ya Kalau saya lihat Di Orang-orang yang Berkontribusi Di dalam Industri film Itu kan banyak yang branding Apalagi sekarang Musimnya media sosial Yang aku penasaran adalah Kenapa Kak Niko Tidak Mengikuti Branding diri Lewat media sosial Apalagi Instagram Karena saya Dari lama gitu ya Ngefollow Kak Niko 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 Apapun yang berhubungan Dengan branding karir Niko 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 Terima kasih Sangat menarik Sangat menarik ya Branding diri Instagram bagi saya Foto album ya Branding diri Yang real ya Sebenernya melalui Karya yang kita Dimana kita bekerja Gitu Bagaimana Ya Maksudnya film kurang besar Apa sih Saya punya Berapa 10x20 meter Layar Di bioskop Saya berperan Dengan Melakukan yang terbaik Dengan kualitas suara Yang terbaik Dan gambar yang terbaik Saya rasa Sudah lebih dari cukup Untuk Untuk Kalau mau ngomongin Soal branding ya Jadi Saya Memang Sejujurnya Saya tidak merasa Harus Mengikuti Atau Merasa Harus Ngerasa Left out Gitu ya Dengan Cara branding Seperti itu Karena bagi saya Yang paling penting Di atas Semuanya Di karir saya Karya-karya Yang saya buat Dan Saya rasa itu Sudah bisa dinikmati Dengan cara yang Mungkin gak semua orang punya Itu malah lebih dari Layarnya gede banget Disitu Cukup lah Cukup Bagi saya cukup Kak Tapi aku jadi Penasaran ya Maksudnya Kaniko kan Maksudnya Seterkenal itu Sebenernya Tapi secara informasi Very limited Kayak nyari informasi Soal Kaniko Itu susah banget Eh Iya kan Setuju kan Mungkin kurang keras Kurang keras ya Kurang effort mungkin Kurang effort Kurang effort mungkin Tapi Which aku merasa Yang aku ambil Mungkin Kaniko Sangat menghargai Privacy diri sendiri Berarti kan Again itu pilihan ya Itu pilihan kan ya Kaniko Pilihan pilihan Itu Saya sangat menghargai Privacy diri sendiri Dan privasi orang lain Oke Dan Gimana caranya Kenapa Kaniko Kok bisa Karena gini Oke Mungkin Karena Ini yang juga Lumayan jadi Dilema ya Kaniko Jadi curhatan gue Maksudnya dilema Dalam arti Aku juga orang yang Sangat pengen Keep my privacy Tapi kadang-kadang Ada di momen Dimana Gak bisa memilih Karena Again Ada satu kewajiban Atau ada Apa namanya Emang orang udah mulai Mengenal atau segala macemnya Jadi Again gak punya The power Nah sementara Pernah ada satu fase Dimana aku merasa I don't have the power Of my own privacy Itu lumayan bikin aku Down banget Jadi I really wanna know Gimana cara Kaniko Untuk bisa memisahkan Privacy Kaniko From the public gitu Memang power itu Bukan saya Terbagi dua ya Oke Power to Make people do something Oke Yang Ya tentu susah ya Untuk mendapatkan Posisi tersebut Tapi ada satu lagi Power yang sangat Powerful sebenarnya Dan sulit juga dilakukan Gitu To say no Oke Itu menurut saya Power yang Yang jarang orang bisa Apa ya Yang jarang orang Kenali betul gitu Karena Dari situlah Sebenarnya kita bisa Balance Atau kita bisa Menyeimbangkan hidup kita ya Kadang-kadang Di dunia yang Atau Dari dulu sebenarnya Dari dulu memang Orang di industri Entertainment Di industri Apa namanya Hiburan itu memang Mudah sekali Terseret arus Karena kita selalu Mengatakan Ya Setiap demand Atau setiap Tuntutan itu Kita memang Rasanya kok Kita harus ikutin Gitu Saya punya kesempatan Mengenali Pola-pola ini Ketika saya masih Sangat Mudah Masih muda Film pertama saya Begitu populer Waktu itu Belum ada film Indonesia Jadi memang Lumayan Besar Waktu itu Impactnya terhadap Hidup saya Dan saya Belajar Cukup Dini gitu Untuk Untuk bisa mengenali Oh Ini yang Bisa dialami Seseorang ketika Melakukan hal tertentu Atau ketika populer Nah You name it lah Di keluar dari sekolah Diikutin mobil Orang Di satronin Jadi memang Saya sudah bersentuhan Dengan violation Of privacy Dari kecil Dari remaja Sehingga saya tahu Apa impactnya Bagi saya Keluarga saya Tetangga saya Teman dekat saya Pacar Dan lain-lain Jadi Kadang-kadang Kalau kita Melakukan Atau melindungi Privasi diri Kita sebenarnya Saat yang bersamaan Kita melindungi Privasi Banyak orang Banyak orang Kadang orang juga Kurang mengerti Kenapa Tapi By saying no Actually I'm protecting you Actually Kadang kayak teman-teman sendiri Kenapa sih gue posting Gak boleh gitu Ya coba aja Nah Tapi again Menurut aku Tadi yang kan Niko bilang The power of saying no Is very important in life Karena itu Is a part of Letting go juga kan When to say yes And when to say no Tapi kadang-kadang Untuk punya power To be able to have the power To say no Itu kan gak semua orang Punya the privilege Oke Atau Atau ya Itu bisa dicapai Betul Tapi butuh progres kan Butuh proses Pasti Nah itu butuh proses yang panjang Kalau kan Niko Prosesnya seperti apa Sampai di tahap Bahwa kayak You know Gue harus bilang enggak Konsisten Oke Soal konsistensi Pernah merasa egois gak kak? Pernah Tapi Saya cepat Runtuhkan ide itu Menarik Karena sebenernya Saya gak egois Ya Kadang-kadang saya pikir Saya egois banget Saya gak mau Saya bilang enggak No actually Saya sedang memprotek Diri sendiri Diri saya Teman saya Dan orang yang Mengajak itu juga Jadi Saya gugurkan Ide itu Ide egois Enggak Itu butuh berapa tahun kak Prosesnya Detail nanyanya Mungkin belajar dari dulu ya Mungkin Karena saya Terbiasa Menghadapi orang bilang Gini Saya cerita Waktu saya jaman kuliah itu Saya memang sengaja Pasti saya tolak kerjaan Oke Jadi saya terbiasa Menolak Iya Bukan hanya menolak Terbiasa untuk menghadapi Orang yang kita tolak Oke Karena gak semua orang kuat loh Betul Ada guilt Iya Ada perasaan Aduh kesian Atau ini Enggak harus Ya gitu Bukan soal tega gak tega ya Tapi Oh begini Karena sebenernya Keputusan itu Dengan berbagai macam pertimbangan Tentu We have to be wise about it Dan Orang itu juga gak terlalu dirugikan kok Sebenernya Yang menuntut kita gitu Atau yang mengajak kita gitu Jadi saya memang terbiasa untuk Belajar untuk bilang tidak Oke Karena keadaan Iya Terpaksa keadaan So Is it a privilege? Enggak 100% Karena saya juga ada ruginya kan Iya Bayangin begitu banyak Oh itu tawaran yang saya tolak Padahal Kalau misalnya ngomongin finansial Wow Berarti by the end of the day Itu adalah pilihan By the end Enggak juga Ya gitulah Pilihan tapi Exercise kali Yes Mungkin ini soal mau atau tidak Kita mencoba Belajar Iya Menghadapi orang Yang baru saja dikatakan tidak Iya Dan itu ada Ada baiknya Ada konsekuensinya ya Tadi Selalu ada konsekuensi Dan biasanya finansial Kalau urusan kerjaannya Iya Kalau soal yang lain Kalau soal yang lain ya Mungkin perasaan Dikucilkan Iya Yang Kita juga Hal-hal kayak gitu juga Kita harus let go Ngerasa dikucilin Ngerasa Yang lain kok mau Kenapa lo enggak gitu Nah itu tuh tekanan Itu pressure juga yang Yang memang harus siap kita hadapin Ketenangan untuk kan Niko apa? Ketenangan Buat saya Ya itu ketika kita Ketika kita bisa punya pilihan sih Oke Ketika kita bisa punya pilihan sih Milih untuk Enggak ngapa-ngapain Milih untuk Melakukan sesuatu Itu Itu Sangat liberating Iya Oke dan memilih Memilih Karena kadang-kadang gini ya Kak Saat kita memilih Tadi kan Kak Tiko juga dibilang ya Pasti ada rasa Aduh kita tuh Egoist gak ya Dengan memilih kayak gini Kayaknya gue gak mikir orang lain deh Kalau gue selalu mengutamakan Diri gue sendiri gitu misalkan Atau Memilih untuk Enggak ngapa-ngapain Aduh tapi gue melewatkan Opportunity gak ya Yang ada gitu Which Pasti teman-teman disini Mungkin bisa relate Karena Banyak sekali dari generasi aku Yang overthinker gitu Kak How do you deal with it? The art of letting go Luargesa Kayaknya memang Di art of letting go tuh Sebuah proses Juga ya dalam kehidupan Dan itu gak gampang Maksudnya Kayak bayang waktu Mahasiswa juga Kita Leting go apa ini Baru mau meraih sesuatu Udah harus let Tapi at one point in My life Memang ada momennya Begitu sih Apa yang semua Kita pelajarin Apa yang semua kita impikan Itu memang harus Kita belajar Untuk melepaskan itu Sehingga kita Menjadi orang yang terbebas Sebelum obrolannya berakhir Kita main games dulu Kak Namanya Jawab semaunya Oke Jadi ini sebenarnya Kalau pada nonton Ngobrol story semaunya Selalu ada Jawab semaunya Cuma karena Kak Niko gak pernah Bisa diundang Tapi terima kasih loh Udah mau dateng ke yang Live on stage Iya ini kan akhirnya Supaya bisa diundang Benar Mungkin kalau dulu Bisa diundang sih Gak disini Iya Oke Jadi kita akan ada Set of questions Kak Niko Jangan nyontek Oke Yang pertama Ketika bangun pagi Hal apa yang langsung Saya pikirkan Kopi Dimana Oh Kak Niko suka minum kopi apa Aku juga pencipta kopi Saya kopi Hitam Arabica Arabica Di Aceh Gayo Atau Flores Oke Aku by the way Aku punya Bikin Bean sendiri Nanti aku kirim ya Boleh Dengan senang hati Oke Waktu kecil Hal yang paling memalukan Atau unik Yang pernah saya lakukan adalah Dikejar Kalkun Piharaan sendiri Kenapa bisa Memang galak kan Kalkun itu kan Jadi kalau kita lari-lari Dia suka reaktif Padahal saya Maksudnya saya Pihara sendiri Saya dikejar Kalkun Tapi gak kenapa-napa kan Tentukan itu Gak Oke Orang gak banyak yang tahu Kalau saya itu orangnya Master of Procrastinator Oh ya Iya Oke Saya paling bete Kalau menghadapi Situasi seperti Telat makan Telat makan Oke Jadi grumpy ya Teman-teman saya bilang Kalau saya adalah Orang yang Aneh Saya merasa hidup Pada saat Gak ngapa-ngapain Nasehat terbaik Yang pernah orang Berikan ke saya adalah Don't take it too personally Menurut saya Kebahagiaan adalah Kebebasan Oke Tepuk tangan buat Kak Nicolasa Putra Pertanyaan terakhir Kak Belum Pertanyaan terakhir ini Yang selalu Aku tanya Di setiap Ngobrol soal SMO nya Setiap narasumber Pasti ditanya Kan Obrolan kita bakal Stay forever Di platformnya CXO Oh iya By the way Older than Our life Iya bener Dan di Youtube nya CXO Media Kalau misalkan Kak Niko kan Tadi sukanya gak ngapa-ngapain Terus 5 tahun lagi Misalkan lagi bosen Terus nonton lagi Episode hari ini Jadi kalau 20 tahun lagi Kalian menemukan Video ini Saya cuma mau kasih tau Kalau hari ini hujan Ya mungkin bermanfaat Buat apa Kak Niko Tapi kalau misalkan Kak Niko 5 tahun lagi Nonton episode ini Apa yang Kak Niko sekarang Ingin sampaikan Ke Kak Niko Di 5 tahun mendatang Maaf ya Kalau beda Sama yang lu udah pikirin Sekarang Karena saya suka nonton Yang kayak gitu Kayak Wadid Nggak ngomong apa sih gue Nggak ngomong apa sih Soto banget Kan Niko Thank you so much Udah itu doang kan Niko Udah Itu aja ya By the way ini adalah Salah satu Jawaban tersingkat Iya Biasanya orang panjang Terus ada yang sampe nangis Kan Niko Itu ada Itu pertanyaan yang mana ya Yang tadi Yang 5 tahun mendatang Oh Oke Kan Niko Terima kasih banyak Thank you Udah mau ngobrol-ngobrol Sama aku dan teman-teman semua Senang sekali Bisa ketemu Langsung akhirnya Thank you Dan jangan lupa Teman-teman Untuk terus nonton Ngobrol Sore Semuanya Setiap hari Kamis Hanya di Siksu Media Jangan lupa subscribe Terima kasih Sama teman Terima kasih